Ya pemirsa Bunda Paut Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, meninjau pelaksanaan pembelajaran transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar di Saferius 1 Kota Jambi. Bunda Paut menegaskan pentingnya penguatan transisi yang menyenangkan dari Paut ke SD. Bunda Paut Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, meninjau secara langsung pelaksanaan pembelajaran transisi pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar di Saferius 1 Kota Jambi pada Jumat 17 November 2023. Hadir pada kesempatan tersebut Ketua PP Paut Kota Jambi, Sri Hartati, Kadis Pendidikan Kota Jambi, Ketua Yayasan dan Tenaga Pendidik Saferius 1 Kota Jambi, serta para pengurus Paut Provinsi Jambi dan Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Bunda Paut Provinsi Jambi disambut dengan kegembiraan oleh anak-anak dalam gerak dan tari. Para siswa dan siswi juga mempersembahkan tarian dan lagu. Dalam sambutannya, Bunda Paut menegaskan pentingnya penguatan transisi yang menyenangkan dari Paut ke SD. Dijelaskan pula bahwa pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak dapat menjadi generasi yang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bunda Paut meyakini bahwa di SD Saferius 1 Kota Jambi telah menerapkan pembelajaran transisi dari Paut ke SD yang menyenangkan. Selain itu, Bunda Paut juga mengharapkan dengan adanya pembelajaran transisi yang menyenangkan akan menghasilkan generasi yang suka belajar. Bunda Paut mengajak semua pihak untuk menggaungkan gerakan ini sehingga dapat dilakukan oleh semua sekolah yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!